Hai ayo 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 siap-siap lagi sore mana dia masih molor gua udah bangun ditelepon lupa lu bilang halusan Oh malam iya emang menurut si bego ada bilang gini eh sebelah sana di putus peto ngambil gua nggak ada AC ya eh dia lagi batuk ya batuk makan obat baru gitu aja tepar nah ngapa-ngapain tepar ngapa-ngapain jadi tepar kerja terus kan jadi-jadi apa jadi banyak duit jadi mendingan ngapa-ngapain jadi tepar nggak kerja ngapa tepar sakit gimana kayak gua balik udah keliling ada AC emangnya sih khusus AC capek gue bawahnya ya kalau nggak ada AC nggak enak eh anak lu ajar tuh gua ajar sama gua ya tadi semalam gasnya habisin dia akan masak-masak air tiba-tiba mati kali ya terus mati iya terus dia jangin suruh dia beliin gas kan dia nggak kasih jejak dia mau beliin ya kamu udah jalan tunggu siap-speot oh tadi iya kuning-kuning banget tuh ya aku bilang warnanya emang gitu sepeot ya ada dia masih apa ada di pagi ya tadi pagi ya 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 Terima kasih. 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 Amar bersalin ada. Terima kasih. 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 SMA itu pak, udah keliatan banget dari badannya Beli dia ngoyong Eh nenek gua Cik Ngointik Gua apa Cik? Mau ngoyong Udah saya bayarin Cik Eh Ciko gausah Gua suka ini Gua bilang Ciko suka kasih saya Gua bilang Sayur gua bilang Iya kalo pulang suka nanyain Kadang kalo gua ini Iya Anak gua aja ditanya Tanyain tuh Cik mau makan gak gitu 10% makanan 10% makanan Keoranya perat yang Yang dioranya Bang, terima kasih ya Bang, terima kasih ya Lagi nyari duit Eh dia juga membantu gua Masih makan Mau makan makanan sih Menang baru-boro Uuuuh 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 kenapa harus itu yang dibawa tapi kenapa harus dibaca yang dibawa kan iya jangan suka banyak ngomongan orang kata-katanya nyakitin loh Jok dia bilang itu bukan anak gua itu harusnya gua gak ngurusin iyalah mulut lu sekarang makin lama makin kasar gua aja tadi dengerin mulut lu kayak begitu aja gua udah kesel untung gua bukan kayak si pomen lu mungkin tonjok lu kalo lu lu makin gede lagi bisa memar-memar mulut lu gua aja dulu aja gua pernah berantem sama si pomen sampe memar-memar gua emang iya? iyalah lu belum tau ntar lu tambah gede lagi bisa memar-memar lu sama dia lu aduh gua buru-buru kabur sih kayaknya bapak kayak gitu ya ini sampe sekarang lu ngekabur-kabur masih enak aja gua ngomong-ngomongnya hei kan yang dihidupin gua itu si mama bukan dia ya kita ngintin aja sekuat apa sama entah lu berdua masih nungkrum di rumah bapak gua yang cumplum itu ya yang modelnya kayak tadi gitu ngeliatin aja D-nya dihilangin jadi kayak tai gak habis pikir gua sama orang-orang bimbing gak makan bapak ditonjok kan ya lu emang ditonjok ya? gitu tangannya gampang banget ditonjok ya dia mau malu aja gimana dia? oh mbak lu dia langsung bawa bangku tau kan bangku yang sering gua dudukin tuh nih dia bawa gini dia hampir mau itu terus si mama bawa pisau dia tetep kalah yang pisau sering duduk waktu itu dia lepar pisaunya jatuh udah lah hilang pernafasan nah liat nih ya sepi kalo menurutnya emang sepi jam segini nih udah jam 11 udah sepi ya kan sampe yuk sampe manupat jaman masih sepi apanya sepi lu tuh masih rame begitu ini tinggal keluarganya doang yang pernah nginep aslinya mendalamnya sepi udah gak percaya udah lu masuk sana gua mah pokoknya udah bilangin gua mah ikuti saya gua gak boleh mah mau bawa tas enggak gak boleh lah lu serem dong gak pake baju kecuali gak pake baju lu baru eh remote gak mau sama aku dia masih sendiri gak mau harus harus ada apa masker siapa lu yang turun sama gua eh mama enggak dia gak turun begok siapa ya si losa gak turun gimana aku gak mau sama si siapa gak si losa losa lu aja aja lu aja lu aja mama ini jadi penari ular losa cuok 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 sang-sang takut lu tau pakai bajunya merah ya mak mak lu lu turun dulu aja sebentar lu langsung pulang ke WC lu temenin dia lu di bawah sini teman siapa disini enggak ini gua punya rencana ya emas udah lu gak usah pergi lah lu gak usah pergi ya emas cuok cuok udah maaf lu jadul lu tanya aja bilang apa mu jadul nggak tulis turut-turut cita mah kok cepet juga nih emang enggak jauh dari sini ke sana udah jam 11 tuh dia loh itu apa toiletnya nih iyalah kok dia masuk kemana nih itulah kok bukan ke Solo ke kanan enggak ke kantornya dulu iyalah laporan ini dulu ya tempatnya bener kali itu ya dia nggak tulis itu nama let's go kita ketemu guys namanya juga kan si Pohau ini kan orang yang sangat-sangat ngeyel seperti itulah yang kita hui bersama ya apalagi dia akan menemukan problem dari masalah ini ada juga ya oke guys kita udah nyampe di dekat tengah-tengah ini mungkin ruangan dari sini antara siapa yang tahu dengan mungkin menurutku sih nggak ada yang tahu minta kagetnya 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 kaget 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 temukan lu buat tanya dan coba ayo kita lihatin mes itu ternyata tempat kayak peti mati gitu guys disini untuk tahu juga ya ini ada ikan masih ada ya itu masih ada guys wow masih ada guys masih hidup ikan-ikannya hambangnya tampang bulus banget tuh orang jandetin aneh dan bahaya guys bisa menyebabkan kanker dan ini ya sumber penyakit lainnya menurutku oke jadi kemungkinan ini kayaknya yang ini ya guys ya soalnya nih dari semua tempat ini cuma ini doang yang paling ramis ya biarkan mama saya sedang ingin melakukan olah TKP ya mana lu Pian coba nah lu nah ketemu ga lu minta lu cuma tinggal satu doang nih harapannya kayaknya sih bukan Pian kalau menurutnya Pian yang mana lu coba lu yang mana ayo coba gua tanya lu melak ayo mana lu coba gimana coba ayo kayaknya bener guys ya jadi guys kita mesti nanya dulu ya sama orang kalau mama bukan orangnya ga berani nanya ya gak bisa sih kita langsung survei aja sama orang yang disini ya dia mau jalan langsung dia bener-bener jalan terus ya kalau aku ya lebih tinggal Ci mau nanya Ci yang ini yang apa yang punya restoran Apen bukan ya keluarganya Apen yang dekat big ini Harna Papa oh gitu maksudnya yang meninggalnya perempuan kan ya iya Harna Papa udah tua udah tua ya maksudnya dia punya penangku ada yang buka restoran bukan gak tau ya ada yang tau ya Apen Apen yang tegak pink gak tau ya ini kali kemarin disitu udah pulang lalu oh yang disitu tanya restoran Apen siapa tau gak ada gak restoran restoran 66 gak Apen bukan 66 Apen yang kalangan bunganya tusan Apen ada tulisan Apen ada tulisan Apen ada gak gak ada ya gak tau ya gak tau ya oh udah 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 sih tapi katanya di atas disini kirain yang ini terus kirain tapi makanya kan kan perempuan gak dikasih tau makanya mama saya bingung gua nih dia lagi nyari-nyari sih mamanya kamu mama saya mau maksudnya mau ngejemok sih gitu iya udah kecilin udah tadi cuman katanya salah nih dia gak tau namanya masalahnya random banget kan nge-nyasar dong jadi nyasar dong iya jadi nyasar dong iya udah malam kembang yaudah malam kembang iya udah malam kembang ini udah dari kemarin kan meninggalnya kapan dari hari apa yang penuh pelasa ya pelasa ya pelasa apa? hari apa? kalau yang ini meninggalnya dari hari apa ya ii? hari minggu oh minggu ya oh bukan senen ya oh ok ok oke terima kasih ya ii ya oke kak terima kasih ya kak random kali ini kelakuan mamaku lebih-lebih daripada saya karena saya sebagai anaknya saya udah tau guys model-model mama saya ini emang begini ya dari jaman saya masih sekolah random tadi emang pokoknya kalau kalian dengerin rekaman ku yang pertama tadi waduh parah lagi tuh sampe di kata-katain aku guys padahal aku orang yang sangat mulia ya hatinya misalnya dalam artian aku mikirin yaudah lah ngapain lah datang lah ya kan sekarang kan udah malam juga gitu ya dia emang gak kepikiran gitu guys dia pikirnya dia paling bener ya seperti itulah hidup memang kadang-kadang kita selalu dianggap paling salah padahal kita ini adalah orang yang paling bijak menurutku kayaknya gak ada lagi di jalan ini soalnya seterata jalan ini dari ujung sampe ujung itu semuanya guys salah ya gak ada yang bener kayaknya sih harus ke atas deh coba liat wah ini mah parkiran gak sih kayaknya gak sih ya bener-bener kan kata ku guys ini mah parkiran bener guys parkiran mobil ini ini bilang salah ini cuma ada dua guys lantai satu sama lantai aduh mati gak mungkin ya ada disini gak mungkin guys masa di parkiran ya orang kaya masa tadi di parkiran gak mungkin ya guys itu namanya orang kaya yang gadungan oke jadi karena kita udah selesai sebenernya aku gue selesai sih ini kayak surrender aja dulu guys surrender dulu ya belum sebentar waktu karena aku masih bingung juga guys tempatnya yang bener yang mana dan kita juga masih belum menemukan pertanda bahwa siapa nama orang yang meninggal karena aku dulu pernah aku punya saudara ada nasabah aku juga pernah karena dia meninggal secara mendadak gitu kan aku kan kenal gitu ya ada namanya gitu guys ya mau gimana pun ceritanya itu pasti kita kalau udah tau namanya gampang gak sih tapi kalau misalnya kita gak tau namanya itu yang bener-bener random kelakuan manusia plus 62 ini capek deh aku deh tapi yaudah lah kita memang harus menurut dikit orang tua apapun yang terjadi yain aja deh capek emang ya namanya gitu gak capek kan bingung berarti ngapain aja lu dalam sehari tapi tadi aku bener-bener ngantuk banget sih matah gue mana ntar kita lewat jalan biasa pula ya begitulah orang tua kita ya selalu seperti ini dan seperti ini dia petahun tidak pernah berubah ya susah juga kita minta dia berubah karena dia memang susah diubah yaudahlah berlajar aja jadi ini kita ngeliatnya dari ini ya sunrise plastik ini dekang plastik ini takut ya guys aku yakin kayaknya mamaku ini pasti dia nyerah guys ya nyerah dia lah gak mungkin yang nyerah takut ya guys takut itu adikku aku bilang juga apa kan lu memastikan dulu kenapa kau ngomong dari tadi awal lu tadi yang ngomong jalan bar siapa ada orang aneh juga ada mati lu di peluk itu kenapa tuh dia bisa begitu tuh pasti bukanlah mabuk bener kan apa lu lu disono lebih banyak lagi Pian kamarnya dari ke lantai 1 lantai berapa kita cari aja coba kebanyakan coba akhirnya gak ada yang ketemu gua sih bilangin aja dah gimana tuh bukan gua ngejelekin atau gimana ya udah tau gua udah pulang lah udah pulang Pian mendingan Pian gak ketemu Pian soalnya Pian gak usah begitu poh itu bayar gua itu tadi emang lu kira gua ngebuka itu gua ngeluarin apa itu tadi itu kan kertas gigi lu mana ada namanya kertas gua kasih ke orang bisa gua digamparin orang lagi gila lu ini pulang apa gimana nih Pian ya dulu Evan coba bener-bener lu orang ini Evan kira-bener kan jauh dari sini Bobian yang baru lu orang ke kiri gigi lu ngomong ke arah kiri kan emang gak muter-muter itu dari kiri muter lagi puter balik udah apa jangan ngarang-ngarang cerita dah mau ngomotorin pembicaraan ngomong jauh-jauh dia bilang lu gak bisa melakukan panggilan karena lu diblokir sama dia kelimian dia melaporkan semua nomor telepon baru yang masuk jadi nomor telepon yang udah lama doang boleh menerima telepon dari dia enggak percayaan orangnya gua juga buat apa gua memperjuangkan hak omongan gua kayak gini kenapa? gua tau ini pasti gak bakal ketemu karena lu gak kenal namanya siapa ngomong apa-apa ya orang juga kan namanya kejadian meninggal itu kan secara tiba-tiba kayak yang oma susan aja gimana apoh? apakah apoh diundang? walaupun apoh kenal tetangga deket kalau memang orangnya tertutup ya gak bakalan lah tadi ngomong karangan bunganya niliat ya karangan bunga itu kan dibuat berdasarkan nama pengirim apakah dia mengirim nama bunga untuk orang yang sama gitu loh keluarga dia terus dia ngirimin bunga buat apa? mendingan dia buat bayar ruangan gitu loh lu orang tuh kalau memang bilang lu harus pake logika lu nih nih jalanin dulu mikiran tanyain namanya siapa ya itu tuh baru bener makanya waktu dulu ngelayat gitu yang minta nama yang meninggal siapa ya dia gak ngasih tau udah kita jangan dateng kecuali dia kasih tau biasanya 9 dari 10 pasti ngasih tau namanya A ya kan udah jelas dateng udah tau gak usah dikasih tau ruangannya mendingan tau kayak gini kan lu gak jelas namanya udah dateng ke sini muter lah itu soalnya kalau dia di abadi gimana lu? mendingan nanya nah po juga mau ngebelah-belahin tadi mendingan bilangin udah lu jualan dulu aja belum meres nih soalnya kerjaan lu orang gak efisien orang yang punya waktu lu tuh ibaratnya Pian kalau mendingan lu punya banyak cabang kepala lu nih dengan lu banyak cabang kepala lu gak ada yang lu kelarin jadi putus harusnya kayak gini lah hasilnya begitu tuh dengerin aku dengerin makanya mendingan kalau mendingan ngomong itu udah pasti bener mendingan pengalaman ikutnya ini udah berapa berapa puluh tahun di baratnya udah tau pola-pola hidupnya dia nih kalau minta tolong pasti begini ujung-ujungnya aku bilang biar nanya dia ngomong terus ya mendingan ngomong bener bukan masalah gimana kecuali ngomong ngarang-ngarang cerita ini mah bener loh baru satu setengah tahun kenal belum sampai 15 tahun ini yang kenal si Bopien udah 23 tahun 26 tahun jadi anaknya udah tau dia punya kelakuan begini gak suka lupa gak pernah emang gak tau nomornya apa mah pakai belakang nanya begini begitu emang gak tau gak usah gak usah pun jangan ngalain pembicaraan udah tau semua keberlakuan busuknya si Bopien ini main kenal si Bopien 26 tahun si Bonel aja belum lahir udah jadi anaknya dia ibaratnya ini dia belum lahir nih gak usah bawa-bawa gue lu orang gila loh makanya kalau gue ngomong didengar omongan gue ini bener bukan omongan orang salah lu tuh pada sarap kalau gue bilang ya otaknya pada gas rack semua gak ada yang bener kok gue mau bilang anjingnya lu kayak baksad ya kalau gue bilang ya kenapa sih lu jahat bener sih lu lu yang jahat apa ini yang jahat masa sama yang udah bilangin lu yang baik lu bilang ini supaya jadi jahat ayo coba lu berpikir kan anakku kenapa sih lu dia gak salah apa-apa dia diem loh dia salah lah dari tadi apa yang gue bilang dibantah mulu apa yang gue bilang dibantah mulu yang begini-begini kan harus ditakut-takutin biarin biar dia jangan sosok-sosok berani lagi kalau bisa dia biar jadi kayak gini juga biar-biar biar ini juga mau letak abis dari ini lagi tempat ngelayat gue masuk tadi di dekat ruangan yang itu kosong terus gue liat dia ada kayak hantu kayak gentayangan emang lebih bawa-bawa semua ya udah jadi hobi itu lu jangan jahat kenapa sih lu jangan jahat gimana ceritanya lu cuman aja deh kita ngomong ya jangan sekaliginya ini kalau yang bener nih orang jalan dari sini tinggal ke tol doang ke kiri lu bilangin kehappen lagi naik ke situ tuh udah jelas-jelas tuh udah buangin waktu ya nggak bisa lah itu kan jalanan di depannya kan sempit buku cuma buat jalan dua arah ibaratnya mana jangan naik-jangan jam segini itu udah enggak ada orang kasih tahu ya udah nggak ada orang jangan peter gua satu ruang apa yang paling yang paling ini yang paling gesit gila-gila orang-orang ditabrak kita mau mulutnya gila-gila udah kayak kenapa aja padahal orang baik murah hati pemurah selalu mengasihi sama kan mainnya penuh kasih sayang gitu ya aku mau dia coba diri sebelah udah nangis lagi ini pasti nggak bakal ketemu udah kalau ketemu punya gue udah tahu nih komik seri-seri orang-orang ini bodong ini namanya investasi bodong ketemu kalian ketemu nah gua udah ngomong yang punya urusan sentosa ketemu akhirnya ketemu apa yang guru sentosa meninggal aku nggak tahu apa-apa ala-alanya enggak tahu aja bohong nggak tahu apa itu aja udah salah adanya dihaven fluid gue jangan mengarang-arang cerita apa minda tahu aku aku nggak tahu udah jangan cerita-cerita ini itu ini tuh aku nggak tahu aku cuma taunya meng aku udah malam tutup pintu nyamuk tau nggak orang-orang ngeliatin dari luar nih kayak rumah artis aja gitu tuh takutnya dilihatin buset 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 kan dari rumah lu kan anak-anak tutup mak anak muka yang geser ke atasnya ke dalam dijawab lagi pasti abis ini ya orang namanya juga kan manusia punya mata pasti yang liat dong ke dalam rumah kita ngidip aja maka orang aja makin nggak jelas aja nggak jelas siapa-apa sih makanan pare gua emang lu makan pare terus enggak apa-apa emang lu tahu enggak mau nantangin dia lu enggak mau kasih capcai cepat ya capcai juga kan basi yang lu kasih juga udah pada asap mana pernah makan katanya tadi lu denger nggak mana pernah makan mana pernah makan lihat kan ini mau parkir di mana kalau dari sini begini depan mana yang di parkir coba orang lucu loh bener-bener ya harus pasti naiklah nggak bisa nih coba aja di sini kita lihat diusir nggak kalau nggak diusir jauh saya mau nyari alamat dulu pak kemana sih ini sana bidang depan gua susah mau turun mati lagi gue mau turun nih susah nih aduh kan nggak oblokkan jamnya tinggi emang gua turun kan om mir bercanda lu gila ngobloknya jadi jatuh uang sangat berharga dan siap dan nggak ya dan dia dan dia dan 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 ee ene ha enggak enggak dan ene selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati